Supaya nanti yang kendali mutunya Ada ilmu yang baru Tapi memang produk Indonesia Murni Yang terakhir ya Murni dan Sanggih Murni Indonesia tapi sanggih kok Bisa diterapkan dan hasilnya bagus Saya menyambung aja sih Nyambung yang Pak Agung sedikit ya Yang tadi belum kita sampaikan Mungkin beberapa yang Pokok-pokoknya saja Yang akan kami sampaikan Kita lanjut ke Yang masih tiga ya Saya hanya mengambil sisa waktu yang Pak Agung ya Nanti habis itu kita masuk yang kendali mutu Sambil break Sama tapi tadi ya Break boleh di ini tapi sebelum break ya Sepuluh menit ya Saya nembangkan sepuluh menit betul Berapa menit saya punya waktu Sisa Pak Agung Tujuh menit Oke tujuh menit Bisa tujuh menit Ya Tiga Tiga tapi yang kelima Sepertinya sudah disampaikan Pak Agung sedikit Mungkin hanya saya apa Akan menambahkan yang secara Satu file-nya terpisah Terpisah dari ini Terpisah Yang tiga Tiga tapi ada dua ya Ada yang tiga klimatologi Ada yang tiga yang Jadi tiga ada dua file Prinsipisinya hanya sebentar kok ya Lanjut saja Ini lebih rumit daripada yang tadi Lebih rumit ya Kalau kita belum pernah melihat Aduh apa itu gitu Jadi sesuatu barang yang belum melihat Kita membayangkan tidak akan bisa Jadi memang agak rumit tapi gak apa-apa Ya oke Posisinya seperti ini Kalau pos Ya salah tiga beneran sih seperti ini Posisinya Posnya ada seperti ini Ini adalah sesepuh hidrologi Sesepuh Ada yang Sebagian besar masih ada sih Ada yang ini Direktur-direktur pertama kali Yang beliau itu Ya Ini Kalian beliau ini Udah Udah ada di sono Udah dipanggil Allah Ya yang ini Ini Seperti ini Jadi alatnya itu Aktinograf Sunshine recorder Animometer Sang karmeto Yang tadi ada isinya macam-macam Hujan biasa udah terkena Terus hujan otomatik Pancia Nah ini Nah ini tuh Tujuannya untuk apa Sebenarnya kalau Di kita sih Yang kita gunakan adalah Untuk perhitungan evapotranspirasi Untuk kePUan Tapi kalau untuk BMKG adalah Untuk ramalan cuaca Perakhiran cuaca Ya Itu dan untuk penerbangan juga Sama tuh Biasanya untuk Melihat kondisi cuaca Seperti apa Termang anginnya Ya Itu ini Tapi kalau di kita sih Yang kita iniin adalah Pancia ini Tapi Masih beberapa Temperatur kita gunakan juga Karena akan Akan termasuk Dalam parameter Untuk menghitung Evapotranspirasi Ini Ya Kalau ini Langsung saja Perhitungan evaprasi Dan evapotranspirasi Perhitungan kebutuhan Airinidikasi Tetap menggunakan Beberapa parameter Ya Ini adalah yang kita Biasakan adalah Ini pakai metode Penman Montage Ya Yang kita bisa gunakan Ya Kalau ini Apa saja yang diperlukan Kalau kita menggunakan Menghitung Evapotranspirasi Ya Temperaturnya Diperlukan Ya Kalau ini Kita Apa Ada Kemudian yang lain Enggak Kemudian radiasi Diperlukan Untuk pen A nya Ini perlu semua ya Ada humidity Ada cepatan angin Sunshine nya Diperlukan radiasi Beberapa masih diperlukan Kalau evaporasi Itulah Kita hanya Menurukan Evaporasi Aja dengan Ini Jadi Beberapa Parameter ini Yang harus Kita perlukan Untuk menghitung Evapotranspirasi Ya Itu Tapi tetap Harus kita Tantau Karena sewaktu-waktu Kita juga Merlukan Apa Apa Data tersebut Untuk sesuatu Keperluan Ya Saya lewat semua ya Karena dari Pak Gung Sudah Sudah Temor Maksimum Tadi Sudah Sampaikan Pak Gung Ini Maksimum Minimum Hanya disini Pekerasianya Setiap jam 7 Tapi begini Kalau Masing-masing Pengolah Beda Komandonya Ikuti Ikuti Komando Yang Ada Ketika Kalau disini Nanti Diperlukan Tiga Kali Tapi Dikumandukan Satu Kali Itu Harus Dilakukan Tiga Kali Tapi Kalau Kalau disini Satu Kali Tapi Biasa Dilakukan Tiga Kali Tidak Apa Jangan Dilubah Dari Satu Kali Tapi Seperti Kelembapan Harusnya Tiga Kali Kalau Belum Ada Yang Otomatik Berarti Harus Dilakukan Tiga Kali Seperti Nanti Ada Beberapa Ini Baca Seninya Seperti Ini Jam 7 Caranya Setiap Kali Harus Dikembalikan Ke Posisi Standar Dulu Baru Nanti Caranya Dengan Diayunkan Baru Setelah Dibaca Harus Diayunkan Supaya Kita Kembali Pada Temperatur Yang Standar Dulu Ini Tempat Maksimum Minimum Ini Seperti Ini Kondisinya Yang Tadi Belum Berjakan Adalah Permasalahan Saat Pembacaan Arah Mata Tidak Tepat Lurus Ke Arah Teknometer Mengibatkan Hasil Pembacaan Salah Ada Seperti Ini Tapi Tidak Masih Ada Tempat Kalian Tidak Sudah 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 Harus Dijaga Karena Ini Semua Kaca Jadi Harus Dijaga Sampai Pecah Yang Ini Yang Isinya Seperti Ini Ada Bula Kering Bula Basah Minimum Dan Pemutar Kipas Untuk Menjaga Agar Ini Suhunya Menjadi Suhu Yang Saat Itu Jadi Tidak Terlalu Menyimpan Suhu Panas Ini Kenapa Dibuat Kayu Ada Yang Tahu Tidak Kenapa Dibuat Kayu Kenapa Coba Menjaga Untuk Suhunya Tidak Sesuai Suhu Yang Ada Disitu Tidak Tidak Meningkat Suhunya Karena Tadi Ada Penyimpan Temperatur Yang Dari Apalagi Seng Atau Besi Seperti Makanya Kayu Dan Kayu Harus Ada Angin Angin Seperti Seperti Ini Oke Juga Sama Termometer Higrograph Ini Lebih mudah Karena Dia Otomatik Biasanya Ada Bagrograph Untuk Mengkur Tekanan Udara Kemudian Cara Pemutaran Jam Dan Pegantian Grafik Mirip ABR ABR Atau ARR Untuk Termohidrograph Biasanya Kotoran Jadi Semua Ketap Dibersihkan Soanggar Alatnya Berfusi Secara Baik Seperti Ini Untuk Grafik Termohidrograph Biasanya Ada Kelembapan Dan Temperatur Satu Alat Ada Dua Selalu Ada Pemasangan Pemasangan Sama Seperti Itu Ini Masih Pakai Jadi Pemasang Pemasang Tanggal Jam Kemudian Pas Pengambilan Juga Dikasih Tanggal Dan Jam Jangan Juga Ini Adalah Aquinograph Gunanya Untuk Mengukur Radiasi Matahari Satuannya Kalori Satuannya Adalah Kalori Per Sentimeter Persegi Ini Pokulasi Sama Dengan Itu Hanya Periksa Apakah Grafiknya Siang Hari Turun Atau Pada Malam Periksa Apakah Grafik Naik Pada Siang Hari Dan Turun Pada Malam Hari Ini Hanya Itu Untuk Memastikan Bahwa Dia Berhusus Secara Baik Ada Silica Gel Harus Terpasang Selalu Di Sini Untuk Menjaga Kelembabannya Supaya Bagus Kemudian Bersihkan Permukaan Kaca Yang Ini Harus Bersihkan Supaya Dia Bisa Menyampaikan Mencarat Data Secara Baik Sesuai Dengan Kondisi Yang Terjadi Kemudian Bersihkan Bagian Dalam Kacanya Dibuka Dulu Nanti Bersihkan Supaya Tidak Mengganggu Ini Kalau Kita Masangnya Tidak Tepat Nanti Hasilnya Juga Akan Melenceng Jadi Waktu Pemasangan Pertama Itu Harus Kita Pastikan Kita Koordinatnya Dimana Terus Seperti Apa Itu Harus Dipastikan Karena Hasilnya Agak Tepat Ini Agak Rumit Ini Mengukur Lamanya Penyerang Matahari Berdasarkan Nanti Ada Kertasnya Di sini Ada Terbakar Itu Lamanya Berapa Dan Gerasnya Ada Tiga Ada Yang Lengkung Panjang Ada Yang Lurus Ada Yang Lengkung Pendek Masing-masing Punya Waktu Pemasangan Jadi Tidak Sembarang Waktu Dipasang Nah Di sini Musimnya Ini Semuanya Awal Musim Gugur Ada Awal Musim Panas Awal Musim Semih Ada Awal Musim Dingin Tapi Kita Hanya Musim Panas Dan musim Hujan Ada Di sini Tidak Ada Kita Ada Panas Ini Musim Panas Dan Musim Hujan Hujannya Tidak Ada Tapi Hujannya Di mana Posisinya Tapi Kita Kita Sudah 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 Buat Ini Tabanya Seperti Ini Kalau Ini Berarti Ini Tidak Tepat Harusnya Di Tengah Sini Ini Juga Kurang Ini Masangan Tadi Posisi Terhadap Koordinat Alatnya Tadi Yang Kurang Tepat Biasanya Kita Manggil Ahlinya Pasang Lagi Jadi Kita Bawa GPS-nya Diarahkan Supaya Nanti Dipasang Seperti Ini Karena Masangnya Agak Rumit Juga Alatnya Bukan Grupnya Pasang Arahkan Seperti Ini Baru Kita Pasang Kembali Berarti Kalau Yang Tipe Panjang Ini Biasanya Periodenya Adalah 15 April Sampai 30 Agustus Kalau Yang Pendek Ini Biasanya 1 Mar Sampai 14 April Dan 1 April Sampai Ini Biasanya Ini Dua Ini Kemudian Yang Lengkung Pendek Adalah Pada 15 Oktober Sampai 20 29 Februari Karena 28 29 Nah Ini Mudah Karena Kita Hanya Disini Tercatat Berapa Itu Yang Kita Catat Setiap Jam 7 Satu Hanya Kilometer Per Hari Ini Kesempatan Angin Kesempatannya Berapa Bersihkannya Sama Yang Dipersihkan Adalah Mangkok Mangkok Kita Bersihkan Sehingga Tidak Tidak Terkotorin Oleh Debu Debu Kemudian Konternya Dibersihkan Semuanya Ini Hanya Ini 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 Kandang-kandang Ini Disalahgunakan Sama Anak-anak Untuk Main Apa Saya Mau Nyoba Katanya Saya Masih Ini Enggak Katanya Dilempar Pakai Tapel Kena Sasaran Enggak Ya Itu Senang Banget Adalah Merugikan Kita Kalau Udah Kembalikan Kembalikan Sosisinya Seperti itu Lagi Mangkok Lagi Karena Kalau Ininya Udah Kosisinya Sudah Berubah Setelah Fisik Ya Kan Hasilnya Juga Berubah Tidak Menghasilkan Yang Sesungguhnya Itu Ini Yang Pansi Yang Tadi Akan Sangat Berguna Untuk Pengituan Tadi Untuk Mengukur Penguapan Air Harian Disini Tapi Bukan Evator Plasilasi Harian Aja Disini Ada Tipe A Biasanya Yang kita Lakukan Jadi Jam Tujuh Sampai Jam Ini Waktu Setempat Pada Waktu Pengamatan Pengamatan Memperhatikan Bentuk-bentuk Titik-titik Tinggi Peduman Fixed Point-nya Yang terdapat Tabung Penang Disini Jika Jika Titik Tinggi Peduman Fixed Point-nya Terbenam Maka Air Yang Ada Dalam Tangki Penguapan Harus Sampai Tinggi Air Sama Dengan Titik Ini Jadi Kalau Terbenam Dikurangin Ini Ada Berapa Yang Harus Dipasang Air Jangan Melebihin Titik Yang Tetapkan Jika Titik Tinggi Peduman Timbul Atau Tidak Rata Dengan Air Maka Ditambahkan Air Lagi Jadi Ada Ada Titik Maksimum Air Kalau Kurang Itu Harus Ditambahkan Supaya Air Maksimum Karena Dukurnya Adalah Air Yang Kita Tambahkan Berapa Jumlahnya Seperti Itu Di Panci Tadi Tengah Ada Ini Namanya Hook Gage Di Dalamnya Hook Gage Gage Ada Taruh Di Atas Tabun Penang Disini 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 Ini Temometer Apung Disininya Disini Untuk 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 Tadi Supaya Kita Berapa Untuk Mestandarkan Air Yang Ada Di Luar Skalnya Millimeter Yang Dibacanya Adalah Di Ini Batang Pada Tahap Mekometer Dan Skala Super 100 Millimeter Dibaca Dari Mur Yang Dikeliling Batang Disini Bakamat Harus Membalikan Muka Air Dalam Keadaan Awal Jadi Di Posisi Yang Ada Titik Tadi Ada Garisnya Jadi Minimal Air Seperti Itu Kalau Lebih Dikurangin Musa Menurut Lebih Dikurangin Sampai Ke Posisi Yang Awal Seperti Itu Seperti Ini Posisinya Seperti Ini Ada Satu Takar Satu Mili Ini Takar Seperti Ini Ini Ada Permakannya Masukkan Jadi Ada Kita Harus Posisinya Posisi Disini Airnya Selalu Seperti Itu Nanti Di Pansinya Kelihatan Saya Ini Sama Seperti Yang Tadi Tempat Terapung Gunanya Untuk Mengukur Tadi Mengukur Apa Airnya Tadi Berapa Air Yang Disitunya Berapa Temperaturnya Mengukur Airnya Berapa Pengamatan Bisa Jam Tujuh Dilakukan Termometer Maksimum Dibaca Terlebih Lalu Setelah Itu Baru Membaca Termometer Minimum Ada Dua Hal Disini Apungnya Baca Kemudian Kembalikan Penunjukan Suhu Ke Ujung Raksasa Sampai Bersinggungan Dengan Mahnit Dan Kondisi Operasinya Selesai Seperti Itu Kita Nggak ada Disini Ringkasan Ini yang penting Saya mau nyampekan Ini aja Ringkasan Ringkasannya Satu Temur Maksimum Dibaca Jam Tujuh Satu Kali Kemudian Minimumnya Jam Tujuh Juga Satu Kali Termometer Bola Basah Dan Bola Kering Dibaca Tiga Kali Karena Nanti Akan Digunakan Untuk Menghitung Evapotranspirasi Disini Jadi Baca Tiga Kali Jam Tujuh Jam Tiga Belas Dan Jam Enam 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 Suhunya Adalah Suhu Hari Itu Jadi Ada Tiga Ini Termohidrograph Pembacaan Dilakukan Grafik Tadi Udah Nggak Saya baca Lagi Antingrograph Dibaca Berdasarkan Grafik Yang terpasang Ini Ada Solarimeter Pc-nya Ada Satu Kali Jam Tujuh Kemudian Ada Penangkar Hujan Sama Nggak Penangkar Jantung Mati Udah Terpasang Evaporasi Pen A-nya Jam Tujuh Counter Nya Juga Jam Tujuh Saja Jadi Ada Itu Sepertinya Itu Nah Kemudian Kalibrasi Yang kita Perlukan Adalah Kalibrasinya Itu Di luar Yang tadi Adalah Kita Kalibrasi Jadi Ada Ini Adalah Kekiatan Operasinya Pemiharaannya Ada Inspeksinya Kemudian Peningkat Kompetensi Kendalimutu Tapi Ada Satu Lagi Yang Kalibrasi Kalibrasi Kita Harapkan Bisa In situ Karena Tidak Mungkin Kita Mengambil Post Yang Sedang Dipasang Kecuali At-at Ukurnya Boleh Tapi Postnya Nggak Bisa Jadi In situ Dilakukan Di tempat Tersebut Sudah Bisa Dilakukan Mudah-mudahan Tapi Saya Nggak Tahu Ini Harus Siapa Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Dilakukan Sendiri Begitu Ada Ada pertanyaan Terima kasih Apakah ada Pertanyaan Monggo Lebih Dikit 10 menit Ada Ada pertanyaan Ayo Monggo Silahkan Sampai Nunggu Siapa yang Tadi pagi Belum Rahraga Nggak Belum Nggak ada Nggak ada Pertanyaan Ada Siapa yang Tadi pagi Belum Olahraga Kita Olahraga Dulu Siapa Kan Kita Masuk Break Kita Isi Olahraga Dulu Karena Yang Nanti Yang Berikutnya Lebih Rumit Bukan Lebih Rumit Sini Sederhana Tapi Makan Apa Ini Yang Belum Oke Semua Berdiri Berdiri Supaya Aman Jangan Kelap Kursinya Kedepankan Dulu Yang Bagian Pinggir Maju Kesini Yang Pinggir Maju Kesini Ketempat Ini Yang Masuk 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 Tapi Yang Itu Nggak Bisa Yang Ini Bisa Satu Tengah Boleh Ayo Mas Pasang Mas Kang Disini Kang Ya Ting Semua Pinggir Ya Pinggir Ya Yeah ب pagar вз Em �� Ya 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 selamat menikmati 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 Kendalimutu Biasanya quality control Kendalimutu sebenarnya sama dengan Semua data Biasanya sebelum digunakan dalam pelakuan tes dulu Ada pelakuan tes data Untuk homogenitas Tumbuhan untuk outlayer Di situ dilakukan Hanya di sini adalah kendalimutu Kita adalah kendalimutu By scoring Dan kita lakukan adalah untuk Satu tahun data Yang mana ini belum pernah ada Cari literatur dimanapun Di seluruh dunia belum ada Untuk kendalimutu yang satu tahun data Adanya adalah data seri Biasanya Quatri controlnya itu data seri Kalau untuk satu tahun data itu belum ada Ada Di sini ada Yang dilakukan adalah kendalimutu untuk Curah hujan Hanya untuk curah hujan yang telemetri Kayaknya belum sampai ke situ materi baru yang Biasa Dan otomatik Kemudian kalau untuk yang Post duga es sudah Dari manual sampai ke sistem telemetri Sedangkan untuk klimatologi Klimatologi itu sudah ada semuanya Dan juga air tanah Hanya untuk klimatologi dan sedimen Itu masih namanya kalau di kita istilahnya R0 R0 itu adalah konsep untuk pedoman Belum menjadi suatu Pedoman atau SNI Ataupun surat edaran Biasanya kalau surat edaran itu sudah menjadi pedoman Yang ini berarti masih ada satu pembahasan lagi Untuk yang klimatologi dan sedimentasi Itu harus dilakukan pembahasan yang namanya Pantek Pantek itu untuk membahas itu menjadi Suatu pedoman Setelah peruman jadi biasanya ada dengan Birohkum Ada Birohkum Birohkum Jadi Birohkum nanti Dia akan Satu Persatu kata Kalau Birohkum Itu yang kita Tadi kita sudah siap yang dua ini Ini pun sudah bisa digunakan Terutama GC1nya Ini ada berapa Ada beberapa Latar belakangnya ini Kenapa kita harus menggunakan kendali mutu Latar belakangnya undang-undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Pasal 2 Ayat 1 Setiap informasi publik bersifat terbuka Dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik Pasal 7 Ayat 2 Badan publik Menyediakan informasi publik Yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan Kita itu siapa? Kita itu sekarang adalah Sebagai Badan publik Yang menyediakan data Jadi dituntut di pasar sini Coba kalau ada yang Kita untung tidak ada yang nuntut ya Jangan sampai lah Kita baik-baik saja Karena apa? Di sini sudah sebut kan Tidak boleh memberikan informasi Data yang tidak akurat dan tidak benar Ya Tidak boleh Makanya kenapa? Sekarang ada yang kendali mutu Yang kita publis biasanya ada kategori Kategorinya baik Kurang baik Dan buruk Silahkan Aku sudah ngasih seperti itu Buruk mau dipakai Silahkan Tapi kan saya sudah ngasih bahwa itu buruk Kenapa dipakai? Gitu loh ya Seperti itu Kalau dulu buruk tidak kita publikasi Ya Tapi ke sini ada tuntutan seperti itu Karena kita menggunakan uang Harus ada buktinya Seperti itu Jadi kita publikasi Tapi ada kategorinya tadi Gitu Jadi Supaya kita ini aman Kita menjalankan ini aman Kita publikasi data adalah aman Tidak menyalahkan pasal-pasal ini Seperti itu Ya Jadi Latar belakangnya di situ Dan kita belum ada Di dunia belum ada Yang kendali mutu untuk satu data Belum ada Kalau yang saya data banyak Kemudian kondisi saat ini Kuantitas datanya naik ya Naik Alhamdulillah naik Ya Karena semua data ada Tetapi kualitasnya tendung menurun Maka diperlukan suatu kendali mutu Terhadap kualitas data ideologi Harus segera dilakukan Kita tanya Sudah ada belum Waktu itu ya Belum ada Tersedia kendali mutu satu tahun Yang mudah dimengerti Dipahami dan diterapkan Ya Akhirnya kita buat Kendali mutu Namanya teknologi kendali mutu Yang mudah dimengerti Dipahami dan diterapkan Sumber kesalahan tertelusur Sehingga perbaikan Dapat dilakukan Tepat sasaran Itu Ya Sekarang terbukti Terbukti gitu Kita sudah lakukan Buktinya juga ada Bukti yang nyata Itu benar-benar Bukti nyata Yang waktu itu kita terapkan Sebenarnya kita uji cobanya Ada di Jawa Jawa Timur Yang lama adalah Di Jogja ya Jogja lama Kemudian penerapan terakhir Dilakukan di BWS Sini Birang ya Kita lakukan di sana Yang mana dulu dia Kalau Muka air banjir itu Selanggunakan pelampung Dan datanya dia bisa Bapak Karena 85% salah Jadi akhirnya Dengan dasar Tadi GC1 tadi Baru GC1 loh Dia membuat Suatu surat Bahwa berdasarkan GC1 tadi Dia merlukan ini itu Merlukan apa Perbaikan posnya Karena posnya waktu itu Pos-pos Otomatik Tapi alatnya rusak Disimpan Di rumah Dipasang piskalnya Gitu Jadi kemudian Untuk mukaan banjir Dia belum punya alat Belum punya Praw Belum punya Yang waktu itu Puluhan Pusas Sudah punya ADCP Akhirnya Direkomendasi untuk ADCP Akhirnya tahun berikutnya Dia dapat Praw Dapat ADCP Yang BPS lain Belum pernah Dapat Jadi Karena apa Karena memang Terterusur Kesannya dari situ Jadi bisa dilakukan Dan perbaikan Pos langsung dilakukan Ya Otomatiknya bisa dipasang tadi Kemudian terus Piskalnya yang masih Tadi gantung Bisa Dipasang lagi Sehingga dia bisa Terbaca sampai muka air rendah Tujuannya Yang mewujudkan Data hidrologi yang andal Dan rekomendasi perbaikan Tempat sasaran Tujuan seperti itu Manfaatnya apa Menjadi acuan Bagi pengelola Data yang mencantum Dengan mencantumkan Di sebuah tas data Sangat berguna Bagi stakeholder Dalam melakukan strategi Analisa data hidrologi Yang tepat Gitu Kalau dia mau pakai buruk Silahkan aja Tapi hasilnya juga buruk lagi Yang tadi Gapage Masukkan Jangan Kita sekarang Karena udah ada itu Kita masukkan yang Good input Gitu Nah Ini ya Yang tadi Tadi sasarannya adalah ini Pertama adalah Ada kata Gripos Dan data Sumber penyesalan Dipakui secara pasti Tidaknya adalah peningkatan Bisa pencegahan Peningkatan bisa Tepat sasaran Lakukan pencegahan Supaya tidak terjadi lagi Kemudian yang terakhir adalah Kita mendapatkan Kondisi data Jaminan untuknya baik Lengkap dan kontinu Mudah diakses Tujuan akhir adalah itu Dan cita-cita adalah itu Ini adalah metodenya Seperti ini Metodologinya adalah ini Tadi Tidak jelas Harusnya satu-satu ya Harusnya memang ada yang Gambar ulang Mohon maaf Ini gambarnya tidak diulang ya Kebaca ya Jadi ada mulai Ini ada-ada kondisi post Di lapangannya Kemudian kita ini Lakukan KC1 KC1 ini termasuk apa? Termasuk adalah Tugas postnya Alatnya Lingkungannya Bangunannya Kemudian petugas postnya Yang kita lakukan KC1 Yang KC1 ini biasanya Kalau dulu Inspeksi post ya Dulu ada inspeksi post ya Inspeksi post Yang Bapak harus bayar Terus ternyata jelek Akhirnya Saya sudah bayar Post saya dijelek-jelekan Sekarang tidak ada Bapak Ibu yang menjelekan post Bapak sendiri Bilang baik-baik Kalau bilang Kurang baik-kurang baik Bilang jelek Bilangkan jelek Seperti itu Tapi bukan orang lain Tapi Bapak Ibu yang melakukan semuanya Jadi itu tidak Tidak ada protes-protes sekarang Kemudian untuk apa KC1 ini Ada untuk hujan Klimatologi Air tanah Dan debit Termasuk sedimennya Untuk air tanah Karena sudah air tanah itu Kita untuk BBWS Ada sebelumnya Ada ya Tapi bidangnya sudah dibawain Tapi nanti akan disampaikan Kalau pada kesempatan yang lainnya Kemudian setelah ini selesai Ada KC2 KC2 nya Tarik KC2 untuk ini Sama beda dengan KC2 Yang dilakukan untuk debit Dan sedimen Karena kalau disampaikan KC2 itu KC1 nya ada lapangan Kondisi post Dan lapangannya KC2 adalah Datanya Itu untuk data hujan Klimatologi dan air tanah Tapi untuk KC Untuk debit Ada KC2 KC2 itu ada untuk yang Muka airnya Di sini Muka airnya Ada yang untuk Lengkung debitnya Kemudian KC3 nya adalah Konsep Format konsep Yang debit Yang mau dibublikasi Itu dicek juga Kendalinya Walaupun sudah dianalisa Sebenarnya Kalau yang baik itu Kalau ini masih jelek Ini kembali lagi ke sini Tapi ini juga Nggak boleh Datanya tetapin Tapi kita kembali ke sini Perbaiki dulu Supaya nanti ini Hasilnya yang baik Jadi seperti itu Jadi ini kembali lagi Perbaiki sampai maksimum Kalau nggak bisa Teruskan sampai ke bawah Prinsip belasannya Ada KC1 dilakukan di lapangan Sedangkan KC2, KC3 Dan KC akhir Analisa kendalimu Itu dilakukan di kantor Ini bisa di kantor Tapi ini yang Yang 1, 2 Kecuali untuk Analisa muka air Biasanya itu Kita sangat Dengan lengkung debit Kalau bukan yang Melakukan adalah Pengelola Sendiri Mungkin dari pusat Maka dia harus ada Konfirmasi ke daerah Untuk mendapatkan Kebenaran data Yang dilakukan Sebelum dia Mengambil keputusan Tapi kita harapkan Ini dilakukan Di masing-masing ini Kriterianya berarti Ini Kemudian KC3 Ini Kemudian T akhirnya adalah Gabungan dari penilaan ini Untuk hujan Hujan dan klimatu Tadi sampaikan adalah Kinerja kondisi pos Atau kinerja pos Alatnya Lingkungan Dan SDM KC adalah mengenai data Tapi untuk yang KC ini Yang turun di sini Itu ada Anissa spasial Dan temporal Jadi harus menguasai GIS GIS Harus dikuasai dulu Jadi analisa spasial Kita harus menguasai Tapi kalau yang di sini Kita tidak menggunakan Spasialnya Hanya temporal saja Rapan dekormulasi teknis Itu yang terakhir Yang dari sini semua Nanti ada Lekon dari sini Nilainya seperti ini KC-nya ditunggu seperti ini Persamaannya NK itu hasil penilaian Kondisi baik Itu lima Kalau kurang baik itu tiga Kalau buruk itu satu Tapi ini sudah dikatakan tabel Sehingga Bapak Ibu mudah melakukannya Sedangkan SK-1 ini adalah Bobot kriteria tertentu Dari kriteria tertentu K-nya adalah Bobot kriteria Tadi ada Bobot kriteria Ada Bobot kriteria Nanti masih bingung gak Kalau bingung nanti kan Di tabelnya ada Jadi ada Kriteria itu termasuk ini Kalau kriteria itu berarti Sini Ada Mana tadi Ada SDM Ada kinerja alat Itu kriteria Terus ada lingkungan Itu kriteria Ini kriteria Tapi dalam kriteria ini Ada subsubnya yang akan dinilai Itu namanya subkriteria Ada Bobotnya Bobotnya itu bukan asal Kita menentukan Bobot Memang kita disusi dengan ahlinya Terus kita berdebat Akhirnya ditemukan Satu kesepakatan Bobot Yang telah kita Sampaikan Yang ada di SA tersebut Yang tinggal digunakan Itu Nanti tabelnya adalah Menggunakan Excel Kecuali yang Yang untuk Hujan dari matologi Itu ada spasialnya ya Kemudian Hasil perhitungan Kategori data itu Kalau Kecenya di atas 3,66 Itu nilainya baik Tapi kalau Kecenya Antara 3,66 2,33 Sampai 3,6 Itu adalah Kurang baik Sedangkan Kalau kurang dari 2,33 Nilainya buruk Itu nilainya Mudah ya Bingung atau bingung Bingung Enggak lah ya Keunggulannya Keunggulannya apa Metode cara yang digunakan Cukup peka dan mampu Mengetes penyimpangan Lebih awal Lebih awal loh ya Kemudian Sehingga dapat dilakukan Koreksi pada setiap tahapan Sebelum persoalan berkembang Menjadi lebih besar Dan sulit Di lakukan perbaikan Teknik krim batu Dapat diterapkan secara mudah Efektif dan efisien Karena kriteria Dan suketira Yang ada Mudah dipahami Sederhana dan objektif Bukan subjektif Ya objektif Ya karena ada Itunya ada Kalau kriteria Ini loh ini Seperti hujan Hujan itu ada Ketentuannya batasnya Tidak boleh Kurang dari sekian Kalau pengisian hujannya Tidak lebih-lebih Kalau hujan di harian Lebih dari 400 Sehari Itu sudah salah Seperti itu Ada ketentuan seperti itu Ya Tadi Apa Apa sih namanya Batasa-batasannya Sudah disampaikan disitu Jadi ada batasa-batasannya Yang bisa dicermati Kemudian penerapan kendali mutu Mudah dilakukan Karena formulir penilaian Terlengkapi dengan keterangan Yang jelas dan mudah dipahami Terminilah yang dilakukan Secara bertahap Dan sudah dilengkapi Dengan perubahan kendali mutu Dan tak Untuk masing-masing Jiris data Masih kendali mutu Dapat dilakukan Dengan mudah Karena penilaian otomatis Muncul pada aplikasi Yang telah tersedia Dengan perangkat Luna SL Khusus untuk data hujan Menggunakan alisa temporal Dan spasial Regulasi peningkatan Atau perbaikan Yang perlu dilakukan Dengan mudah Dapat ditahui Berdasarkan visualisasi Diagram radar Nah Ki C1 itu sebenarnya Sudah ada aplikasinya Di Pakai Android Sebetulnya Mudah-mudahan Pak Mirwan Masih Besok kan Pak Mirwan Sama Pak Toto Mudah-mudahan Masih ingat Tapi Perkembangan terakhir Memang Bobotnya agak berubah Jadi mungkin nilainya Agak beda nanti Makanya Kalau besok Itu Melakukan yang Ki C1 Itu nanti Bisa coba Pakai tabel saja dulu Karena Dari HP Kayaknya Sudah ada beberapa faktor Yang dirubah Untuk kondisinya Bobotnya Terbayang tidak Siapa yang belum Terbayangkan Belum ya Enggak apa Peseratan penggunaan Peseratan penggunaan Tersedia data Ya Tersedia data Hidrologi yang akan diperiksa Baik Data primer Maupun data sekunder Data primer Diperoleh berdasarkan Hasil survei identasi Post dan pengukuran Di lapangan Data primer Dan sekunder Yang utama Harus dalam Periode waktu yang sama Data sekunder Pendukung dapat Dengan periode Waktu yang Berbeda Tapi periode Pada butir 2 Harus ada Ya Informasi Ini apa Kalau kita Data debit Atau data hujan Kita buat serinya Supaya kita tahu Data sebut Benar atau tidak Ya Seperti itu Tapi data yang bersangkutan Tahun yang sama Harus ada Kalau kita menggunakan Kendali mutu data Tahun 2015 Di data seri tersebut Harus terdiri Data tahun 2015 Ya Gitu Terus informasi Terkait Kelengkapan data Dan nasihat Kendali mutu Peta-peta yang Mendukung dalam Analisis Seperti Peta jaringan Positologi Peta zona iklim Dan lain-lainnya Kemudian Selatanya Tersedia Formul penilaian Untuk masing-masing Tahapan analisis Tersedia Pelengkapan Untuk survei Dintokasi POS Gerenja alat Dan Gerenja tugas POS Tersedia Kelengkapan Untuk pengukuran Debit Dan pengambilan Sempel Kalau kita Melakukan KIC untuk Sedimen Tersedia Perangkat Unak Untuk analisis Sesuai standar Sebenarnya Perlu ditambarkan Dalam diagram Radar Untuk Dapat Mengerikan Rekumenasi Peningkatan Atau Perbaikan Pelaksana Penelapan Teknologi Kedali Mutu Harus Oleh Tenaga Ali Yang Keputin Dibidangnya Gitu Kalau kita Beli alat Biasanya Kita kan Ada Kelengkapan Surat Surat Jaminan Kalau Alat Alat Jaminan Itu bukan Jaminan Dari Pabrik Tapi Jaminan Dari Lab Terkalibrasi Kunci Ya Gitu Jadi Dari lab Terkalibrasi Bukan Bukan Dari Pabrik Pabrik Ambularkan Karmeter Udah Ini Selangkapi Dengan Ini Sertifikatnya Mana Sertifikat Kalibrasi Jadi Selama Dia Belum Ada Gunakan Itu Kita Belum Bisa Gunakan Coba Kalau Tidak Percaya Coba Sekarang Dibili Alat Yang Ini Belum Dikalibrasi Lakukan Penguruan Dalapangan Dengan Alat Yang Sudah Dikalibrasi Jauh Berbeda Hasilnya Ya Kalau Tidak Berbeda Tagih Saya Kenapa Bersama Tagih Wah Kalau saya Akan Ancurin Dua Jempol Hebat Itu Pabriknya Begitu Sudah Kalibrasi Dimana Itu Di saluran Tidak Bisa Harus Terkalibrasi Di lab Kalibrasi Yang Terakreditasi Itu Harus Jadi Tidak Boleh Ibu Mohon Izin Kita Kapi Brik Yang 15 15 So We Have Two Minutes Over Oke Terima kasih Persyaratan Petugas Masing-masing Pos Persyaratannya Se Se Bukan Serakam Seimbang Tapi Berbeda Jadi Mirip Tapi Tidak Sama Ya Ada Beberapa Yang Perbedaan Seperti Ini Untuk Kendali Mutu Data Sedimen Data Debit Apa Pesatannya Petugas Melakukan Analisis Kendali Mutu Orang Koten Bergaman Minimal Di bidang Geologi Dua Tahun Serta Pernah Melakukan Kegiatan Terkait Ya Apa Karena Itu Apa Melakukan Kendali Mutu Yang Dibimbing Oleh Yang Sudah Alinya Pengawas Alinya Orang Yang Kompeten Dan Berkemalam Beribang Geologi Atau Hidrometri Minimal Dua Tahun Dengan Pendidikan Minimal S1 Serta Pernah Melakukan Ini Karena Ini Nanti Mengawasin Yang Ini Mengarahkan Seperti Itu Namanya Yang Tugas Yang Tersutur Seperti Itu Kemudian Penang 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 Jawab Orang Yang Mempunyai Kemenangan Dalam Mengambil Khususan Dan Kebijakan Bidang Geologi Dia Harus Paham Ini Enggak Kalau Paham Ini Lebih Bagus Tapi Kalau Tidak Paham Tidak Apa-apa Karena Dia Memberikan Kebijakan Karena Yang Yang Tanggung Jawab Adalah Yang Nomor Du Wah Ini Oh Ya Gini Oke Saya Menganjakan Seperti Ini Beli Ini Perbaiki Ini Itu Adalah Di Di Sini Ya Tapi Dia Tidak Tidak Harus Mampu Melakukan Tapi Kalau Beli Melakukan Itu Lebih Bagus Ya Paham Seperti Itu Ini Beda Kalau Disini Ada Perbedaan Di Dua Petugas Kedua Ini Sama Ininya Yang Dua Dua Itu Harus Perangkat Luna SIG Ya Harus Menguasai Kalau Disini Gak Ada Kalau Disini Harus Ada Ya Ahlinya Juga Sama Dia Minimal Itu Tapi Dia Kompeten Karena Dia Pengalaman Bidang Terkait S1 Tapi Dia Harus Menguasai Ini Juga Gitu Kalau Yang Pedang Sopnya Sama Yang Lain Sama Dengan Yang Yang Tubar Papa Pos Sedis Pos Beda Sama Untuk Relatif Sama Dengan Debit Tidak Ada Kemudian Untuk Klimatologi Itu Adalah Sama Dengan Yang Di Mana Di Debit Maupun Di sediment Karena Tidak Ada Sedikit Sekali Menggunakan Analisa Spasial Sedikit Hanya Beberapa Tapi Masih Bisa Dihalang Karena Tidak Banyak Tapi Mohon Maaf Yang Dua Ini Belum Berkembang Karena Kita Belum Membawa Diskusinya Sampai Di Luar Jadi Kita Belum Tahu Nanti Seperti Apa Tapi Untuk KC Satunya Sudah Bisa Dilakukan Karena Kita Pengen Melihat Apa Yang Diperbaiki Disitu Tidak Kita Laporan Itu Ada Dasarnya Kita Melakukan KC Ini Ada Perinan Seperti Ini Nilainya Kurang Baik Atau Jelek Atau Baik Kalau baik Tidak Saya Dijuin Tapi Yang Kurang Baik Dan Jelek Itu Yang Harus Diperbaiki Gitu Ini Kena Mat Hujan Sampai Sini Kita Istirahat Dulu Oke Mau Istirahat Mau Sek Marikan Panit Mau Disini Sambil Seperti Tadi Boleh Mau Istirahat Boleh Sepakatan Bersama Saja Terima Kasih Sampai